Assalamualaikum, hai semuanya, ketemu lagi di channelku, Cika Avandi Menambah varian baru puding balls, kali ini aku bikin avokado puding balls Avokado kalau ketemu coklat, rasanya klop banget Pastinya di set ini sangat cocok untuk di segala suasana Bisa jadi ide jualan dan juga snack box atau pas acara keluarga Untuk resepnya, tonton terus videoku sampai akhir ya Siapkan panci, lalu aku gunakan nutrijel terbaru rasa avokado, kemasan 30 gram Tuang sebanyak 1 bungkus Dan ini agar-agar warna hijau, aku tambahkan 1 sendok teh Atau kalau nggak ada yang warna hijau, teman-teman bisa gunakan yang tanpa rasa 4 sendok makan gula atau setara 50 gram Lalu aku aduk-aduk agar tercampur rata Selanjutnya, tuang 400 ml susu cair Aku aduk-aduk dulu agar tidak bergerindil Berikutnya, aku tambahkan 2 saset susu kental manis atau setara dengan 80 gram Lanjut aku tuang 350 ml air Aduk-aduk dan setelah rata, berikutnya dimasak di atas kompor dengan api sedang Namun sambil diaduk Masak sampai mendidih Harus benar-benar mendidih ya, agar puding tidak cepat berair Setelah mendidih, matikan api Dan disini aku udah siapkan cetakan jelly bowl jumbo Dengan ukuran diameter 2,8 cm Jumlah lubangnya 33 buah Lalu tuang puding avokado yang masih panas sampai melewati batas garis Nah jadi teman-teman, bagi yang cetakannya tidak ada garisnya Usahakan pudingnya ini setengah cetakan lebih sedikit ya Jadi tidak perlu sampai penuh Setelah itu tutup Sambil ditekan pelan-pelan Dan biarkan dulu puding ini mengeras di suhu ruang Jadi tidak perlu langsung dimasukkan ke kulkas Cukup di suhu ruang Agar pudingnya tidak cepat berair ya Sambil menunggu, aku bikin fla coklat Menggunakan fla instan terbaru dari MyFla Yaitu rasa coklat Dan bikinnya juga praktis banget Aku tuang satu bungkus ke dalam gelas Lalu siram dengan air panas sebanyak 200 ml Langsung saja diaduk sampai coklatnya larut Dan teksturnya mengental Nah sampai seperti ini sudah cukup ya Aku sisihkan dulu Nah ini puding avokadonya sudah mengeras Akan aku buka tutupnya Nah nanti tinggal dikeluarkan dari cetakan Nah ini dia hasilnya Untuk totalnya menghasilkan 66 buah bola puding Dari 2 cetakan tadi ya Untuk wadahnya Aku gunakan Korean Boba Cup Ukuran 250 ml Jadi bentuknya bulat seperti bola Aku beli di marketplace Cupnya juga sudah aku tempel stiker Agar lebih menarik Untuk pengisian bola puding Aku isi Masing-masing sekitar 14 buah Tapi kalau teman-teman ingin sesuaikan Dengan jumlah yang berbeda Itu boleh ya Sesuai selera aja Lakukan hingga selesai Berikutnya aku tuang Fla coklatnya Ini beneran praktis Dan kelihatannya enak Pengen dicobain Oh iya Untuk menambah gurih Aku beri parutan keju parut Di atasnya Atau teman-teman Bisa gunakan topping lain Sesuai selera Setelah selesai Lanjut dikemas Dan bisa disimpan Di chiller Karena disajikan dingin Lebih nikmat Tapi kalau mau dicobain langsung Itu juga boleh Oh iya Resep ini dapatnya 4 cup Dengan ukuran cup 250 ml ya Bisa lebih banyak Atau lebih sedikit Apabila Menggunakan wadah yang berbeda Dari tampilannya Ini sangat menarik Oke Aku mau cobain dulu Bismillah Masya Allah Legit banget Avocado Dicampur coklat yang lemak Ditambah gurih dari keju Ini bener-bener klop ya Alhamdulillah Recommended banget Teman-teman Wajib coba Terima kasih ya Teman-teman Sudah nonton videoku Sampai selesai Buat teman-teman Yang sudah rekup Bisa tag and mention Ke instagramku At chika.alfandi Semoga bermanfaat Sampai ketemu lagi Di videoku selanjutnya Selamat mencoba Assalamualaikum Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax